Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu semua Di bagian cerah ini Saya ingin berbagi Sebuah kisah dengan Anda semua yang hadir disini Sebuah kisah yang Bagi saya ini sangat membekas Kisah ini disampaikan oleh rekan saya Dia memiliki tetangga Pasangan suami istri yang masih muda Dan keduanya si bu bekerja Ketika pasangan suami istri ditanya Kenapa Anda si bu bekerja Maka mereka pun menjawab Ya kami si bu bekerja Untuk membahagiakan keluarga Namun ketika ditanya lebih jauh Berapa lama Waktu yang Anda miliki Dalam satu pekan Untuk bisa bersama dengan keluarga Maka kedua orang ini kemudian-kemudian Pasangan suami istri ini memiliki Seorang anak Yang pintar, lucu, cerdas, cantik Mereka biasa menyebut anak ini Sebagai malaikat kecil Sejak Balita Keduanya sudah Mengajari sama leher kecil Kemampuan untuk mandiri Sehingga Pada saat SD Kelas satu sekolah kasar Sama leher kecil ini sudah Biasa melakukan Segala hal sendiri Mulai dari makan sendiri Manti sendiri Memerjakan PR sendiri Sampai Mempersiapkan perletapan sekolah sendiri Namun pada suatu hari Sama leher kecil Badannya panas Terkadang dia menggigit Rupanya Sama leher kecil Hari ini sakit Di sini yang lain Kedua orang tuanya Sedang mempersiapkan Perletapan untuk bekerja Sama ibu saat itu Akan keluar koma Sedangkan sang ayah Mempersiapkan Perekaman kerjanya Untuk masukan Tuhan Sebelum berangkat kerja Seperti biasa Sang ibu berpamitan Kepada anakannya Dia mengatakan Nah Mama pergi dulu ya Mama pergi hari ini Ada urusan di luar kota Mungkin mama Pergi lebih dari satu Mendingan ibunya Berkata demikian Sama leher kecil Bangun dari tempat hidup Dia kemudian Mohon dulu ibunya Mama Mama mau pergi Tolong Mandikan aku Aku ingin Mandikan malam Mari Mandikan aku Sebentar Sejati Ibunya menjawab Nah Ibu hari ini Terburu-buru Ibu sudah Mau berangkat kerja Ibu ada pertemuan di luar kota Ibu harus ke bandara Ibu sudah terlambat Nanti ibu ketinggalan pesawat bagaimana Mendengar jawaban yang tidak memuaskan dari sang ibu Sama leher kecil Kemudian berlari Begitu sang ayah Dengan kemudian Majanya Dia memeluk Sang ayah Dan mengatakan Pak Tolong dong pak Mandikan aku pak Aku ingin Dibandikan papa sekali Ini bisa Setelah itu Aku gak akan mau Minta lagi Aku gak akan minta Dibandikan lagi oleh papa Sang ayah kemudian berkata Bapak sekarang sudah sibuk untuk mempersiapkan Perlengkapan untuk kerja Bapak sudah telah masuk kantor ini Nanti bapak dimarai atasan Bagaimana Kamu mandi saja sama didi yoyo Didi yoyo adalah Bantu mereka Biasanya kan kamu mandi sendiri Tapi aku ingin dimandikan pak Mandi Hari ini saja pak Setelah itu aku gak akan minta Mandikan pak Hari ini Oh pak Mendengar jawaban dari sang anak Sang ayah kemudian Berdekati ibunya Berkata mak Tolong dong mandikan sebentar Bapak sudah sibuk nih Papa mau berada kerja Sang ibu kemudian berjawab Mas Bukan hanya mas yang kerja Aku juga kerja Aku ini mau keluar kota mas Aku sudah ketinggalan pesawat mas Tau biasanya si kecil Yang mandi sendiri sama binti yoyo Biarkan dong Kedua suami istri itu kemudian Saling bersih dekat Dan membiarkan si kecil berhia Sebelum berangkat Sang ibu mengatakan Bapak iyo yoyo Bibi Bibi tolong mandikan ya Si kecil ya Jangan lupa dikasih obat panas Supaya panasnya turun Dan keduanya pun Pergi meninggalkan rumah Singkat kata Sama lega kecil panasnya tidak turun Panasnya sewaktu meninggi Dan dalam waktu dua hari kemudian Dia sudah dibawa oleh Sang ayah Untuk pergi ke rumah sakit Dia tidak berhati Karena panasnya tidak Semakin turun Tapi semakin Di rumah sakit Sang ayah Meniru ibu Lalu kemudian mengatakan Ma Tolong ya Data ke sini Si kecil badannya Tampak panas Iya pak Aku masih simpul pak Disini urusannya banyak Di luar kota pak Tolong dong Papa urus sendiri Pak Aku juga belajar sama dengan kamu Tolong dong Ke rumah sakit sebentar Cenggut si kisir sebentar Di rumah sakit Keduanya masih tetap saja Bisi tegang Dan sibuknya Urusan bisnisnya masing-masing Dua jam setelah telefon itu Sang dokter mengabari Apada sang ayah Bahwa Sang lega kecil sudah meninggal Dokter tidak mampu mengucapi Si kecil pun Meninggal Sang ayah kemudian kembali Menelfon ibu nya Dan mengatakan Ma Anakmu meninggal Anakmu meninggal Tolong ke sini dulu Lupakan semuanya Lupakan urusan bisnisnya dulu Tolong ke sini Cepat Mendengar kabar anaknya meninggal Sang ibu kemudian bergegas Pergi meninggalkan urusan bisnisnya Dan menuju ke tempat dimana Sekecil di rawak Dan ketika dia sampai ke rumah sakit Dan kemudian memeluk suaminya Dan kemudian mengatakan Mas maafkan aku mas Maafkan aku mas Mama egois mas Mama egois mas Mama memiliki diri sendiri mas Sampai lupa merasih kecil mas Setelah tangan segitu hanya meredah Keduanya pun pun juga Terlalu merasih kecil Sudah terpujuk Bisa gak semua ibu kemudian berlahari Dan kemudian memeluk suaminya Memeluknya dengan erot Dan kemudian Maafkan ibu Ibu terlalu sibuk Ibu terlalu banyak masalah Ibu terlalu banyak Ibu dengan bisnis Ibu Maafkan sampai lupa Setelah beberapa saat Kemudian dia melepaskan pelukannya Dan beberapa waktu kemudian Petugas dari rumah sakit Menatangi ibu Menatangi sana Dan taukah anak Amin Ibu Ibu Maafkan Si kecil Mau ibu mandikan Atau kami yang mandikan Mendingar Untuk ucapan dari petugas rumah sakit Air mata dari ibu Perlintan Dan kemudian kembali Dia belur Anak Jadi inilah yang kamu maksud Ini yang mandikan Mama Nggak mau Jadi ini maksud kamu Ini yang dimandingkan Mama Ibu akan mandikan kamu Nanti kamu harus paham Nggak maaf Bapak Bapak ibu semua Kisah tadi Bapak ibu Bahwa kesuksesan sejatinya Bukan hanya segala hal Tanya banyak hal Tanya Kisah Kesuksesan sejatinya Bukan hanya segala Begurutan yang tinggi Pangkat dan jawatan Tanya banyak hal Kisah tadi Dan Agar Atau kami Oleh Orang Orang Mereka Melayakan Bagi Anda yang masih bekerja Mungkin makan ofensial Dan ingat Keluarga Anda Silahkan menurunkan investasi berbahagia Bagi Anda yang sudah berhasil Berbahagia Karena Tuhan telah memberikan Anda Kesempatan untuk memiliki waktu yang lebih banyak Sehingga Anda Mampu meluangkannya Dengan keluarga Investasikan keahlian Anda Yang selama ini Anda miliki Bergunakanlah dalam usia Dan saat ini dengan sebaiknya Dan berikanlah masukan kepada Kota keluarga Anda Sehingga kondisi mereka nanti Lebih baik dari kita saat ini Terima kasih Saya Tobi Tumansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh